Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Jody Wai Channel Nah pada kali ini saya sedang berada di Solo Boyolali Nah disitu adalah Ini gunung Merbabu Dan disana Di belakang kita itu Ada gunung Merapi Ini saya berada di pasar Solo Di pasar Solo Saya habis turun Dari bus Apa ya namanya Lembu Lembu apa ya Pokoknya itulah Nah rencananya pulang naik Itu lagi Karena ini bus jarang banget disini ya Jadi Terakhir jam 12 siang nanti Itu jaraknya juga lama banget Jadi bus yang Saya tadi naiki itu Itu jam 9 Jam 9 dari Solo Dan baru ada habis lagi itu jam 12 siang Dari Solo nya ini Aktifitas pasar di Solo ini Pasar Solo Ini sementara saya mau Nyari Ini Kopi-kopi dulu paling Ya Kita berada di tengah-tengah ini ya Solo itu tengah-tengahnya Gunung Merapi dan Merbabu Untuk Lebih tengah-tengahnya lagi mungkin agak Kesanaan dikit Ya Tapi Gak tau tadi bus nya Nganter penumpang dulu Jadi Saya turun Kesini Kesini Jadinya Tadinya ikut aja Ikut Nganter penumpang gitu kan Seru Yaudah Jangan lupa di subscribe Like share Dan aktifkan lonceng Notifikasi Dan Saya pun jalan-jalan Kesini dulu Lah Gabut Gabut Jadi Jalan-jalan aja Sini dulu Lihat-lihat Lihat juga cuaca Nggak terasa panas Karena ini masih pagi Dan ini juga Udaranya Dingin ya Kita bisa Lihat itu Disitu Adalah gunung Merapi Dan disini Bukan disini ya Tapi di Sebelah Belakang Tembok ini Bukan di Belakang tembok ini juga Belakangnya lagi Itu ada gunung Merbabu Nah disana Nah itu tuh Sorry Kameraku jelek Itu Ada Wisata Nyuselo Itu jalan Yang menuju Ke wisata Nyuselonya Nyuselonya itu ya Disitu ya Disitu tuh Pokoknya Lurus terus aja Nanti belok kiri Ya Nah Rame ya Sini ya Aktivitasnya Namun sayangnya Udah pada Punya motor Udah pake Kendaraan pribadi Sendiri-sendiri Ya Ini Perkembangan zaman sih Perkembangan zaman yang Gimana ya Ya udah Sering saya jelasin Di video-video Tentang bus Bus Perintis Seperti ini Nah itu Gunung Merbabu Ya Cuma ketutup awan Ya Jadi gak Liatan Gunung Merbabunya Saya dari tadi Mondar-mandir 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 Sampai Diliatin orang-orang Dan mungkin Dalam hatinya Berkata Wah Jangan-jangan Itu copet ya Oh Tidak Saya hanya Mencuri Copet dulu Coy Copet Sambil Liat Gunung Nah ini ya Sudah hadir lagi Bis Lembu Setel Yang Kita Naiki Sebelumnya Nah ini Jadi Transportasi Umum Satu-satunya Dari Seloh Ke Pusat Kota Yaitu Boyolali Ya Ini Tapi gak Sampai Boyolali Biasanya Kan sampai Sunggingan Boyolali Nah ini Cuma Sampai Cepogo Aja Jadi Sekarang Bis Boyolali Cepogo Seloh Itu Iya Iya Nah Boyolali Cepogo Seloh Itu Jadi Dipisah Yang Cepogo Seloh Sendiri Dan Yang Cepogo Boyolali Itu Sendiri Contohnya Seperti Kayak Bis Yang Tangerang Parung Bogor Nah itu Tangerang Parung Sendiri Yang Bogor Parung Sendiri Tapi kan Kalau disini Itu Yang Cepogo Boyolalinya Itu Jumlahnya Lebih Banyak Jadi Lebih Rapet Nah Jadi Kalau Mau Kesel Emang Harus Oper Di Cepogo Ini Memang Tadi Udah Pagi Pagi Juga Ya Sama Aja Jadi Walaupun Pagi Juga Emang Agak Susah Kalau Kesini Ini Kita Juga Ini Bisnya Memang Jatahnya Cepogo Seloh Aja Jalannya Ini Nunggu Cukup Lama Ini Jam 9 Lewat Berangkat Pokoknya Sekitar Jam Segini Ini Ngangkut Paketan Juga Untuk Bis selanjutnya Dan terakhir Ini bis Kedua Terakhir Jadi Masih ada Lagi Nanti Jam 12 Siang Terakhir Dari Sini Lepas Dari Jam 12 Siang Udah Nggak Ada Bis Lagi Oke Ini Tadi Habis Blusuk Blusuk Jangan terpenumpang Ke Searah Sana Ke Arah Ketep Cuma Saya ditawari Sama Drivernya Itu Mas Ini Pasar Seloh Yaudah Turun aja Mau ikut Blusuk Jani Cuma Nggak Enak Juga Nembungnya Nembungnya Nggak Enak Jadi Yaudah Turun Sini aja Ngopi Ngopi Dulu Sambil Ngecas Ini Udah Datang Lagi Bisnya Seperti yang Kalian Tau Bis-bis Seperti Ini Itu Jadi Bisa By request Turunnya Bisa Depan rumah Karena Apa Karena Barang-barang Bawaan Para Penumpangnya Itu Cukup Banyak Sekali Dan Berat Dan Kebanyakan Penumpangnya Ini Adalah Para Bakul Yang Sudah Berumur Jadinya Kalau Turun di Pinggir Jalan Terus Nenteng-nenteng Ngangkat-ngangkat Sampai ke Gang rumah Itu ya Kasian juga Jadi bisa Masuk Ini Dengan Tarif Yang lebih Mahal Tentunya Jadi Tarif Lebih Ya Ya Paling selisih Seribu Seribu Ribu Ribu Lah Paling Oke Langsung Aja Kita Ke Kursi Yang Depan Sebelum Terisi Oleh Para Bakulers Nah Ini Sementara Masih Mati Mesinnya Ini Sudah Ada Pisang Sementara Neng Buri Tagi Maram Bikin Buri Ayo 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 Ini Hawanya Penang Bener Bangannya Reneng Formalin Reneng Langsung Ambil Dari Ladang Oh Bak So Wais Sampai Masih Bers Sampai Bers 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 Sampai Bers Hai selagi ngambut dinepul fit-fit wangung poso yurakupak yang gunungnya ujami sedangnya pasar-pasar yurakupak ada rohnya habis pelontong aja hai 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 kalau saya ini 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 selatnya selatnya ini orang muda orang uloh orang yang mau ngadok nanti duh rez 2020 untac me treng regte ure are gara 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 anak iu, anaknya lurus aku kan yang cengklek, cengklek jalan-jalan yang senang, iya tak rame ya pak biasa ini rame lagi ini legi ya? ini minggu baik besok minggu baik kemarin kliwon kliwon kapsok rame, seser terakhir kenapa masih sudah? biasanya ini, seser danan pulangnya rame terakhir luas selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih